Paro melamun di depan pintu. Paro sedih teringat kata-kata Rudra. Paro ingat kembali dengan kejadian di Jaipur, saat Rudra merawatnya. Tiba-tiba Rudra datang mendekatinya. Rudra mengatakan bahwa dirinya telah menceritakan semuanya tentang Layla. Lantas apakah Paro terus diam tanpa mengajaknya bicara? Sayangnya, Paro tetap diam dan memberikan handuk pada Rudra lalu pergi. Di sisi lain, Layla bicara pada Mohini jika Rudra sudah mengatakan semuanya pada Paro. Ia sudah amat yakin, Paro tidak akan berbicara lagi dengan Rudra. Layla berpikir dirinya berhasil dan memenangkan hati Rudra. Layla mengejek Paro yang kalah. Kemudian Layla menagih janji pada Mohini terkait imbalan yang akan diberikan. Di lain tempat, Paro membantu Rudra mengeringkan rambut dengan handuk. Tapi Paro diam sambil menatap ke bawah. Paro terlihat cuek pada Rudra. Namun Rudra menatap Paro. Mohini mengatakan pada Layla jika Paro tahu semuanya Layla akan diusir dari rumah. Layla yakin bahwa Paro tidak akan mengusirnya. Ia mengejek Paro adalah wanita yang bodoh. Rudra mendekat duduk di samping Paro. Sayangnya Paro memalingkan wajahnya. Paro pun diam-diam menangis. Rudra memutuskan untuk keluar kamar karena sedih dicuekin Paro. Keduanya sama-sama sedih satu sama lain. Rudra pergi ke ayunan. Tiba-tiba saja Layla datang menghampirinya. Rudra terkejut karena ia berpikir yang datang adalah Paro. Layla mengatakan banyak hal dengan genit. Rudra semakin marah dan menghentikan semua omong kosong Layla. Layla memeluk Rudra. Paro melihat mereka berpelukan dan kaget. Layla mengatakan hal buruk tentang Paro. Layla meminta Rudra untuk meninggalkan Paro dan memilihnya. Di sisi lain, Paro terbangun dan ternyata itu adalah mimpi buruk Paro. Paro gelisah dengan mimpinya. Paro keluar kamar melihat Rudra tidur di ayunan. Paro mendekati Rudra. Tapi Layla lebih dulu menyapa Rudra. Rudra bangun memanggil Paro dan mengabaikan Layla. Paro melamun di depan pintu. Paro sedih teringat.